Sebelumnya, jasad korban ditemukan di kawasan hutan lindung Jalan Lintas, Liku 9, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam. Korban bernama Ilham Zayuti berusia 26 tahun, warga Sawalebar, Kota Bengkulu. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah polisi menemukan sepeda motor korban yang ditinggalkan di lokasi. Diketahui pelaku berinisial MS merupakan orang terakhir yang bertemu dengan korban. Diungkap polisi, motif pembunuhan tersebut karena pelaku sakit hati terhadap korban yang menjalin asmara dengan ibunya. Pelaku mengetahui hubungan asmara korban tersebut setelah mendapati percakapan pesan singkat dengan ibu pelaku. Selain itu, dugaan perselingkuhan juga tercium oleh ayah dan adik pelaku. Diminta oleh saudara MSL, saudara pelaku, untuk berjalan di depan dari saudara ini. Ketika berjalan di depan saudara ini, turun ke bawah. Di situlah tindakan yang dilakukan oleh saudara MSL yang sudah membawa sajak langsung dikepas. Kurang lebih terdapat empat puka pacok di wilayah kepala. Atas perbuatannya, pelaku MS dikenakan pasal 340 KUAP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Jilang Triwibisono, Kopas TV Bekulu